Intro Tim Sargabungan terus melakukan pencarian terhadap pemuda bernama Imran berusia 19 tahun yang tegelam di Sungai Mahakam pada 18 Juni 2021 Jumat kemarin. Koordinator Unit Siagasar Samarinda mengatakan, pencarian di hari kedua ini berfokus pada penyisiran di Sungai Mahakam. Tak hanya itu, di sekitar lokasi kejadian juga banyak kapal yang bersandar. Hal tersebut penimbulkan dugaan korban tersangkut. Untuk hari kedua kita berfokus pada penyisiran. Kita melakukan penyisiran secara bergantian dengan beberapa armada dari Basarnas, dari Relawan, dari TNI AL. Jadi ada di Sedamkar, penyisiran. Untuk radius, penyisiran kita berfokus pada 500 meter. Namun untuk luas area penyisiran hingga 5 kilo. Jadi ada beberapa titik yang kita dikasih tersangkut atau timbulnya korban. Karena di sekitar rantai kapal ini banyak sekali kapal-kapal yang bersandar. Kita takutnya tersangkut karena posisi jatuhnya korban ini tetap di sungai. Tim Sargabungan juga berusaha menggeser tongkang yang merupakan lokasi pertama korban di Dukahilang. Dalam pencarian itu juga melibatkan Polsek Samarinda Sebrang, Poler Samarinda, Relawan Kota Samarinda, dan masyarakat sekitar. Alut hari ini ada rubber bootnya dari Basarnas, ada speed boot dari POS TNI AL Anggana, ada rubber boot di Sedamkar, Kota Samarinda, ada rubber bootnya Relawan Orca, serta ada speed boot dari Relawan Samberstu. Hingga berita ini disiarkan, tim Sargabungan beserta Relawan bergantian melakukan penyisiran korban dalam radius yang ditentukan. Denogal Tim Tara TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton